Kali ini kita akan membahas tentang sosok gaib yang kerap kali dihubungkan dengan kasus hilangnya anak kecil bahkan orang dewasa. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki sebutannya masing-masing untuk hantu penculik ini. Di Sulawesi disebut Kelimpao, di Sumatera disebut Orang Bunian. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana hantu ini dikenal di Kalimantan. Di Kalimantan sosok ini dikenal dengan hantu Bilau. Bilau sangat berbeda dengan hantu pada umumnya. Jika pada hantu umumnya menampakkan wajah yang seram, maka Bilau biasanya menampakkan diri dengan wajah anak-anak. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang sering terkecoh akan penampilannya. Seringkali orang yang akan dikerjai sosok ini akan dibawa ke hutan atau tempat yang tidak sering dijamah oleh manusia. Tentu saja, orang tersebut akan mengikuti Bilau tersebut dalam keadaan tidak sadar. Setelah itu, hantu Bilau akan menggelitiki orang yang diculiknya tanpa henti. Walaupun gelitikan tersebut tidak menyakitkan. Namun, jika dilakukan terus-menerus, akan membuat korbannya untuk tertawa terus-menerus. Yang ujung-ujungnya membuat korban merenggang nyawa jika tidak segera ditemukan. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kita telah bertemu dengan Bilau? Untuk mengenali ciri fisik hantu Bilau ini, diantaranya adalah Tangan yang tumpang tindih seperti capit kepiting dan cara perjalannya yang unik, yaitu berjinjit. Dan ciri yang sangat menonjol adalah, Bilau tak memiliki lekukan diantara hidung dan bibir seperti manusia pada umumnya. Apakah kalian pernah menonton Harry Potter? Kalian pasti tahu Voldemort kan? Persis seperti itulah bentuknya. Oleh karena itu, orang-orang di Kalimantan, Bila memasuki hutan belantara, akan berjalan dalam bentuk kelompok atau rombongan. Karena kalau anda berjalan sendirian, atau terlepas dari rombongan, Hantu Bilau akan hadir di hadapan anda dengan menyamar sebagai anak kecil, Atau seseorang yang anda kenal. Makanya, pantangan orang Kalimantan saat masuk hutan adalah, Berteriak, karena seringkali, Bilau akan menjawab teriakan, Dan meniru suara orang atau teman yang bersama kalian. Dan akan membuat kalian mengikuti suara tersebut, Dan akhirnya tersesat. Ketika ada orang hilang, bagaimana orang-orang tahu, Kalau penyebabnya adalah disembunyikan oleh Bilau? Masyarakat tahu itu perbuatan Hantu Bilau, Dari jejak kaki di tanah, Yang berbeda pada jejak kaki pada umumnya. Dimana jejak kaki itu, Seperti jumari-jumari kaki anak kecil, Tanpa adanya jejak telapak kaki. Hanya nampak jejak jari kaki saja. Selain itu, Dilihat dari korban saat ditemukan, Dimana biasanya tubuh korlon tampak kaku, Dan linglung dengan raut wajah tertawa. Percaya atau tidak, Sudah cukup banyak kejadian yang membuat sosok ini cukup melegenda di Kalimantan. Terima kasih telah menonton!